Pertama adalah lakukan desinfeksi dengan menyiram seluruh tubuh jenazah maupun bagian-bagian atau material-material biologis di sekitarnya yang kita curigai ada material biologis yang mengandung virus COVID-19. Setelah itu, tutup semua lubang-lubang tubuh, lubang hidung, lubang mulut, dan bila memungkinkan lubang pelepas dengan kapas yang sudah dibasahi dengan klorin tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak pada saat kita nanti melakukan memanipulasi dengan memanufarkan pada saat memandikan, atau mentayamumkan, atau bahkan membungkus dengan plastik, itu tidak ada cairan ataupun udara yang keluar. Penting ini. Satu dan dua ini adalah langkah yang harus segera dilakukan. Langkah ketiga dan keempat ini yang memang kita harus nilai sesuai dengan kemampuan maupun dengan pendapat profesional kita di lokasi. Secara umum, menurut Fatwa MUI nanti, Pak Ustadz Atabik Lutfi pasti akan bisa menjelaskan dengan lebih baik lagi. Prinsipnya kita kalau bisa mandikan. Kalau tidak bisa memandikan bagaimana? Tayamumkan. Kalau tidak bisa ditayamumkan bagaimana? Ya tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan. Tapi jangan sampai kita berpikiran bahwa kita ambil aja yang tergampang, nggak usah dimandikan, nggak usah ditayamumkan. Nyata-nyatanya boleh kok secara syariat, jangan seperti itu. Jadi kita lihat dulu. Kalau penilaian kami, maka tayamum pada jenazah COVID-19 di mana petugas sudah menggunakan APD yang sesuai dengan cara yang benar, dan tayamum itu kan mengusap wajah dan kedua lengan dengan debu, tentunya tidak memanufarkan secara berlebihan dan tidak menyebabkan keluarnya cairan maupun udara dari rongga-rongga tubuh. Sehingga sebetulnya hal itu bisa dikerjakan. Kalau Bapak Ibu khawatir juga bagaimana? Langsung saja. Jadi setelah desinfeksi, setelah tutup semua lubang tubuh, bungkus dengan plastik. Setelah bungkus dengan plastik, ikat erat, kemudian baru kita tayamumkan dan kemudian kita kafankan di situ. Jadi langkah mau di kafan bisa di langkah ketiga, bisa empat dulu jadi langkah ketiga, baru kita tayamum dan kafankan. Itu mana saja tergantung dari Bapak Ibu yang berada di lokasi. Tapi satu dan dua ini sangat krusial. Setelah itu bagaimana kain kafan ini, 3, 4, 5 ini bisa berbalikan. Dan kemudian setelah itu tentunya kita bungkus plastik lagi, kita semprot dengan desinfektan, plastik luarnya, masukkan ke kantong mayat atau peti jenazahnya, segel, jadi kalau kantong mayat itu ada resletingnya, maka resletingnya itu kita segel dengan lem silikon. Kalau peti jenazah, luarnya itu kita segel dengan plastik wrapping. Setelah itu kita semprot lagi dengan desinfektan, dan petugas jangan lupa, pasca menata laksana, desinfeksi lingkungannya. Jangan ditinggalkan begitu saja. Tangani B3-nya, bawa jenazahnya ke mobil jenazah, baru kita lepaskan alat berlindung kiri. Setelah jenazah semua masuk ke mobil, baru kita lepaskan alat berlindung kiri kita. Dan baru kita lakukan pemakaman. Ini adalah prinsip-prinsipnya, harus dilakukan sesegera mungkin. Kenapa? Karena takutnya tadi, jenazah dan material biologis yang berada di lokasi, menjadi banyak orang yang berkontak. Jadi harus dilakukan sesegera mungkin. Kedua, cegah penularan, pengeluaran cairan atau gas dari dalam tubuh. Dan pakaian juga tidak perlu dilepaskan. Kenapa? Karena pada saat kita melepaskan pakaian, di mana kita melakukan manuver, bisa mengakibatkan pengeluaran cairan ataupun gas dari dalam tubuh. Di mana prinsip dalam Fatwa MUI adalah, harus memenuhi ketentuan syariat, dan mengikuti protokol medis, dilakukan oleh pihak yang berwenang, serta menjaga keselamatan tugas ini adalah empat prinsip yang dikeluarkan di dalam Fatwa MUI tersebut. Tentunya ini juga prinsip nanti akan lebih jelas oleh Pak Ustadz Atabik Lufi. Yang jelas kita harus tentu memenuhi, harus wajib memenuhi hak-hak jenazah. Mandi atau tayamum, atau bila tidak mungkin juga, maka tidak dimandikan dari tayamum. Tapi jangan sampai kita ambil langkah yang terakhir, sedangkan sebetulnya masih dimungkinkan seperti itu. dikafani, disolati, dan dimakamkan. Yang terakhir adalah bila memandikan, gunakan air yang dicampur klorin, bila tidak mungkin dimandikan, ditayamumkan, serta pakaian juga tidak perlu dilepaskan. Nah ini adalah prinsip kehatian-hatian, bagaimana kita membungkus dengan plastik, diikat kerat, supaya tidak ada pengeluaran cairan, ataupun gas dari dalam tubuh, dan baru bisa ditayamumkan di sini, kemudian dikafankan. Setelah memastikan semua lubang tubuh sudah ditutup dengan kapas yang dibasahin klorin, serta tidak, jangan menekan atau mengurut perut dan dada. Namun bila sudah, posisinya sudah di dalam plastik begini, tentunya kita petugas akan sangat leluasa untuk memanufurkan jenazah pada saat mengkavani ini tadi. Karena apapun yang keluar, mungkin keluar dari dalam tubuh jenazah, sudah berada di dalam plastik, dan sudah diikat kerat, sehingga tidak ada kekhawatiran akan keluar dari plastik. Ini foto adalah kita bisa dapatkan di sejauh dokter forensik saat pelatihan pemulasan jenazah COVID-19 di luar rumah sakit di kota Bogor. Kemudian ini tadi penyegelan, peti jenazah dibungkus kembali dengan plastik, lalu disinfeksi, kantong jenazahnya disegel dengan resleting, disegel resletingnya dengan lamp silikon. Selanjutnya, transportasi jenazah bisa disupir mobil jenazah, jangan khawatir, gunakan APD, masker bedah, dan dapat ditransportasikan ke tempat pemakaman jenazah dengan menggunakan mobil jenazah atau kendaraan pengangkut lainnya. Penguburan pemakaman bisa dikuburkan di TPU mana saja selama TPU itu memenuhi syarat-syarat TPU tentunya. Dan dapat dimakamkan tanpa perlu membuka kembali kantong atau peti jenazah. Dan bila tidak memungkinkan untuk dimakamkan pada saat itu juga karena antrian atau pada malam hari, maka dapat dititipkan ke RSUD terdekat. Di sini prinsip pertimbangan, kalau misalnya Bapak-Ibu bingung dan tidak bisa lagi bagaimana telepon rumah sakit, kirim ke rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit fasilitasnya memadai untuk menjaga penyebaran penyakit serta limbah cair dan limbah padat juga bisa ditata laksana dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Jadi kita mau bantu bagaimana nih? Kita mau ini tidak punya APD. Sudah-sudah, kirim ke rumah sakit. Jadi ini di mana tindakan ini juga akan bisa mengurangi mencegah dan menghindarkan penularan ke lingkungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!